Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Pasukan khusus Rusia, atau orang-orang Indonesia biasa menyebutnya Spetsnas Tapi perlu diluruskan bahwa Spetsnas merupakan bahasa Rusia yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti pasukan khusus Seperti halnya di Indonesia, di Rusia juga terdapat banyak pasukan khusus Atau dalam kata lain, banyak cabang dari yang namanya Spetsnas Beberapa contoh dari grup Spetsnas Rusia adalah Alpha Group, Grup Vingfeld, SOS atau Special Operations Service, GRU, dan lain-lain Tapi, kali ini yang akan kita bahas adalah fakta-fakta mengenai Spetsnas Rusia yang dipeperkan oleh seorang perwira veteran Spetsnas Ini dimaksudkan untuk menambah informasi dan pengetahuan kita tentang fakta-fakta pasukan khusus di dunia ini Terutama, yang menjadi pokok bahasan kita kali ini adalah pasukan khusus dari Rusia Karena banyak yang salah persepsi mengenai pasukan khusus, harus hadir dalam segala hal seperti halnya di film-film Dan berikut ini adalah kesaksian dari sang perwira veteran Spetsnas Tentang pasukan khusus negeri beruang merah itu 1. Mereka tak seperti Rembo Anda mungkin mengira semua prajurit pasukan khusus terlihat seperti Sylvester Stallone dalam film Rembo Padahal tidak begitu Seorang dengan perawakan seperti itu tidak bisa berbaur dengan orang banyak Apalagi, orang bertumbuh besar seperti itu membutuhkan lebih banyak makanan dan air Untuk menutrisi otot-ototnya selama misi dan perjalanan yang panjang Kata suang veteran Seorang prajurit pasukan khusus, sejatinya harus bisa berlari, merangkak, dan tidak makan atau tidur dalam waktu yang lama Tinggi idealnya sekitar 170 cm Berperawakan kurus, serta mampu menembak dengan cepat dan akurat Tentu saja, ada prajurit yang berperawakan seperti John Rembo Namun, prajurit semacam itu biasanya diangkut langsung ke lokasi operasi Mereka tidak melakukan perjalanan jarak jauh Maka tak heran jika di Indonesia, pada saat bulan puasa Para pasukan khusus TNI tidak mengendurkan porsi latihannya Ini sekaligus untuk latihan menahan rasa lapar dan haus Ketika harus bertempur terus menerus di medan perang 2. Berlatih seni bela diri, tapi jarang menggunakannya di lapangan Selain berperawakan seperti Rembo, banyak juga yang mengira Semua prajurit khusus ahli kungfu atau peladiri lainnya Pertarungan dengan tangan kosong hanya berguna jika dua orang bodoh bertemu di lapangan terbuka Tanpa senapan mesin atau pistol, pisau, penggali parit, batu, atau bahkan tongkat Hanya dalam situasi seperti itulah mereka bertarung dengan tangan kosong Sebenarnya, keterampilan bertarung lebih ditujukan untuk menanamkan disiplin fisik dan mental selama pelatihan Dengan demikian, para prajurit tidak gentar atau kabur ketika peluru berterbangan di atas kepala mereka 3. Setiap prajurit punya keahlian masing-masing Orang-orang juga gerak mengira bahwa personil pasukan khusus mengetahui segalanya dan dapat melakukan apa saja Pada kenyataannya, mereka bukan manusia super Setiap orang memiliki keahlian dan tugas masing-masing Beberapa ada yang beroperasi di daerah perkotaan Beberapa lainnya bertugas di daerah pegunungan dan hutan Sementara, ada yang perlu berbicara bahasa asing Seolah-olah itulah bahasa asli mereka Atau dapat menembak tupai dengan tepat sasaran pada jarak 1,5 km Khususnya jika itu tupai yang sangat berbahaya Setiap orang memiliki keahlian khusus Spesialisasi saya adalah operasi kontrateroris di hutan dan daerah pegunungan Saya bisa dikirim menggunakan helikopter atau jeep Kemudian, saya pergi berjalan kaki selama 1 atau 2 hari ke area target Kata sang veteran Anda harus selalu bergerak pada malam hari supaya tidak ketahuan musuh Pada sore hari, Anda tidur di ngarai atau tempat tersembunyi lainnya Yang penting, selalu waspada Kami tidur bergantian Setelah mencapai lokasi yang dituju Anda memiliki beberapa hari untuk menyelesaikan misi 4. Prajurit pasukan khusus melakukan bermacam-macam tugas Unit saya bisa jadi ditugaskan untuk membersihkan suatu daerah Pengamatan jangka panjang Pengumpulan intelijen Atau melakukan serangan Ada masa ketika saya harus merencanakan penyergapan Dan mengawasi musuh Selama beberapa minggu di atas bukit atau jalan setapak Ada juga operasi di daerah perkotaan Tetapi ini kurang umum Kata sang mantan perwira veteran Spetsnas Ahli operasi perkotaan dilatih secara terpisah Pekerjaan itu bisa termasuk mendeteksi musuh di dalam sebuah bangunan Dan kemudian membersihkan area itu Terkadang, musuh harus ditangkap sambil bergerak Seperti pengejaran oleh mobil polisi Tugas terpisah lainnya adalah Menemukan dan menangkap seorang di lingkungan perkotaan Misi ini membutuhkan observasi rahasia Ada unit yang berspesialisasi dalam misi garis debang Tugas utama mereka adalah Melakukan perjalanan ke benteng pertahanan musuh Dan menghancurkan sumber dayanya Pertama-tama, pasukan menyerang bagian samping benteng Memberikan serangan cepat Dan kemudian bergerak keluar Operasi dapat dilakukan dengan berjalan kaki Atau dengan kendaraan, helikopter, atau kapal Misinya sama, masuk dan keluar dengan cepat Terkadang, pasukan khusus harus melampaui garis depan Untuk mengumpulkan intelijen pembidik Dan mengkoordinasikan serangan terhadap artileri atau pesawat Anda harus pergi sejauh 3-5 km di belakang garis musuh Mempelajari target, mengirim informasi ke markas Dan mereka akan melancarkan serangan Anda memiliki sedikit waktu untuk keluar dari area tersebut 5. Senjata buatan Rusia, kecuali pistol Anda bisa pergi ke medan tempur sambil telanjang bulat Selamat tidak lupa membawa senapan mesin Anda Namun, ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan Senjata utama dan cadangan Alat komunikasi dan obat-obatan Keempat hal tersebut sangat diperlukan Kata sang veteran Semuanya dipilih, tergantung pada daya jangkau dan taktik Apakah Anda memerlukan senjata berperedam? Seberapa jauh musuh yang hendak disasar? Apakah itu operasi siang atau malam? Dan di mana operasi itu berlangsung? Area terbuka atau tertutup? Rumah? Lapangan terbuka? Hutan? Gunung? Dan lain-lain Faktor-faktor ini menentukan pilihan senjata Baik itu senapan mesin ringan, otomatis, AK atau Vityas Atau senapan runduk, bolt action atau semi otomatis Saya biasanya membawa senapan runduk, senapan mesin ringan, dan pistol standar Tidak ada pilihan khusus Apapun yang tersedia saya bawa Sebagian besar senjata buatan Rusia Sebagian senapan Orsis T5000 Dan semua jenis senjata AK Valvin Torres, VKS, dan VSV Namun, pistol yang saya pakai adalah Glock buatan Austria Itu adalah pistol yang biasa saya pilih untuk operasi Itulah sedikit gambaran dari tugas yang harus diemban oleh kebanyakan pasukan khusus di dunia Jika Anda bertanya pada orang Rusia Apa pasukan khusus terbaik di dunia? Maka pasti mereka menjawab Alpha Group atau SSO Jika Anda bertanya pada orang Inggris Maka jawabannya adalah SAS Jika Anda bertanya pada orang Amerika Maka jawabannya Delta Force atau Navy SEALS Jika Anda bertanya pada orang Perancis Maka jawabannya adalah JIGN Dan jika Anda bertanya pada orang Indonesia Maka jawabannya adalah Kopassus atau Denjaka Dan lain-lain Itu umum terjadi Karena itulah doktrin yang harus ditanamkan Agar prajurit merasa percaya diri ketika harus berhadapan dengan prajurit lainnya di medan tempur Dan juga Agar rasa nasionalisme masyarakat suatu negara tetap terjaga Dengan label yang disematkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya